Bupati Banjarnegara Budi Sarwono melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kasus COVID-19 yang terus melonjak di daerahnya. Ia menuding lonjakan kasus COVID-19 tinggi karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak rumah sakit. Alasannya, karena klaim untuk perawatan pasien COVID-19 yang didapat rumah sakit cukup menggiurkan. Budi mengungkapkan biaya klaim perawatan untuk satu pasien COVID-19 minimal 6,25 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per hari. Karena sebab itulah, Budi menuturkan, banyak rumah sakit di Kabupaten Banjarnegara yang berebut ingin merawat pasien COVID-19. Rumah sakit di Kabupaten Banjarnegara ini kalau saya pantau agak berebut pasien COVID-19. Karena standar agak lumayan juga, kata Budi. Yang saya ketahui sampai saat ini laporan dari dinas saya itu untuk biaya tiap hari 6 juta 250 ribu rupiah minimal, maksimal sampai 10 juta rupiah per hari. Mengenai hal tersebut, Budi mengaku pernah menanyakannya kepada dinas terkait. Setelah saya tanyakan ke dinas terkait kalau orang itu butuh waktu sampai 6 bulan opnamenya bagaimana. Klaim ini hanya dikasih batas waktu 2 minggu maksimal ucapnya. Dengan tingginya biaya yang dapat diklaim tersebut, Budi menganggap wajar jika RS saling berebut pasien COVID-19. Sebab, semakin banyak bisa merawat pasien COVID-19, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang bisa didapat. Di kampung kami ini kota kecil, kalau 1 hari 6 juta 250 ribu rupiah itu minimalkan banyak sekali yang tertarik. Jadi yang dicari rata-rata pasien COVID semua, dan kalau disuap, dari 10 orang yang positif COVID itu 7 atau 6 orang ujar Budi. Terus saat sekarang ini jadi melonjak. Rumah sakit penuh tempat karantina penuh. Ini pada berlomba membuat karantina lagi. Menyikapi melonjaknya pasien COVID-19 ini, Budi meminta pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan screening klaim RS dan membentuk tim independen. Saya sudah banyak terima laporan. Ada seseorang dites swab di rumah sakit A positif di laboratorium yang betul-betul profesional malah negatif. Jamnya sama, hanya selisih 10 menit pada waktu melakukan swab yang satu negatif yang satu positif, kata Budi. Kalau bisa pemerintah pusat menurunkan litbang yang betul-betul independen. Menanggapi tudingan Bupati Banjarnegara, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, lantas angkat bicara. Ketua IDI Banjarnegara, Dokter Agus Ujianto, membantah tudingan yang disampaikan Budi Sarwono. Saya kira hal tersebut berebut pasien tidaklah benar. Kami sudah melakukan tugas medis sebagaimana mestinya, kata Agus. Agus menjelaskan, untuk mendapatkan klaim perawatan pasien COVID-19 proses pencairannya tidak gampang. Sebab, kata dia, rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Sementara untuk menekan laju perkembangan COVID-19 lanjut Agus, sebaiknya pemerintah daerah melakukan sinergi kebijakan. Dengan begitu, masyarakat tidak bingung terkait pelaksanaannya. Tudingan bahwa pihak rumah sakit men-COVID-kan pasien sudah cukup lama dihengbuskan. Namun perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, Persi, berkali-kali membantahnya. Terima kasih telah menonton!